Intro Hal tersebut diungkapkan dokter spesialis mata subspesialis pediatrik ophthalmologi dan strabismus Rumah Sakit Mata Cicando Bandung Mayasari Wahyu Secara teori, perubahan warna yang terjadi pada sepasang bola mata Amelia Anggraini disebabkan adanya efek tindal yakni adanya sinar yang masuk ke dalam iris atau selaput pelangi pada mata seseorang dan memantulkan warna dari iris tersebut Artinya perubahan warna mata tergantung pada tingkat cahaya yang masuk ke dalam iris mata sang bocah sehingga pada jam-jam tertentu warna mata bocah perempuan berusia 2,5 tahun itu kerap berubah-ubah Perubahan warna terjadi karena adanya transiluminasi iris dimana pada beberapa anak yang pigment melaninnya sangat kurang maka berwarnanya akan transparan Perubahan itu juga akan terlihat di bagian rambut yang berwarna pirang Namun untuk memastikan lebih jauh sebaiknya orang tua harus memeriksakan kondisi mata anaknya Namakan transiluminasi iris jadi pada beberapa anak terutama yang pigment melaninnya sangat kurang berwarnanya seperti transparan tapi itu biasanya juga terlihat di rambut rambutnya yang biasanya berwarna pirang Jadi berarti artinya perlu berwarna? Ya, kalau menurut teori seperti itu Jadi ada cahaya yang jatuh ke iris ada yang dinamakan efek tinggal jadi ada cahaya yang masuk ke dalam iris dan memantulkan warna Seperti diberitakan sebelumnya Amelia Anggra ini memiliki sepasang bola mata yang bisa berubah hingga 4 warna Tidak hanya bola mata Balita berusia 2,5 tahun ini juga memiliki rambut yang juga bisa berubah warna pada jam-jam tertentu Yuwana Kurniawan, Bandung TV